Ada juga penikmat sintet sendiri, ada yang penikmat ganja Dan itu nggak bisa disamain jadi kayak ganja sintetis gitu, beda Kita ketemu lagi di Indonesia Tanpa Stigma Sekarang kita barengan sama Kevin Bisa lihat situ Kevin Hai Nah, dia ini aktivis-aktivis sintet Jadi siang ini kita mau ngomongin soal Sinte ya Kevin, mungkin nggak sih orang-orang pada penasaran Karena kan Sinte ini rame banget gitu Ada hubungannya nggak sih sama penamaan ganja sintetis? Apakah orang-orang yang nyinte sekarang karena tertarik Karena oh ini kayak ganja nih tapi sintetis gitu Gitu nggak sih? Atau gimana? Jadi gini, sepengalaman gue Jadi Sinte itu tuh mulai sering dipakai itu Ya jadi substitusi ganja Ganja? Ganja Jadi emang benar dong gara-gara ganja sintetis itu? Nggak, nggak juga Karena ganja sintetis juga ada lagi Kita ngenalnya tuh sebagai apa? Gucit Biasanya tuh Nah ya, gucit itu ganja tapi disintetiskan gitu Beda sama tembakau sintetis ini Maksudnya orang tertarik sama Sinte ini gara-gara ganja sintetis kah? Atau enggak sebenarnya? Enggak Orang yang nyimeng mah nyimeng aja Nggak suka sama Sinte Iya Orang ada juga penikmat Sinte sendiri Ada yang penikmat ganja Dan itu nggak bisa disamain jadi kayak ganja sintetis gitu Beda Beda konteksnya Beda konteksnya Karena ada tipe orang yang suka nyari kencengnya Daripada nyari enaknya gitu kan Nah Kan Sinte nih waktu itu rame gara-gara Atau cukup terkenal itu gara-gara ada pilot Waktu mau terbang dari Surabaya Dia meracau tuh ngacau Mulai dari depan CTV Terus di kokpit dia juga ngeracau itu Emang benar kayak gitu? Enggak juga Gue kenal Sinte itu dari tahun 2014an lah Karena itu dia lagi booming-boomingnya Dia rame dijual sama pelajar-pelajar Dan ada pelajar yang masuk bisnis Sinte itu Dia percaya nggak loh? Dia bisa beli Dia sambil beli Mini Cooper Oke Menanggap kan gitu Iya, dari gara-gara jualan Sinte Lu kenapa nggak jualan Sinte aja? Iya, main Mini Cooper coy Iya sih Ya, gue waktu itu masih sebagai pemakai aja gitu Oh gitu Iya, dan gue nggak mau Itu dijualnya berapa? Kev? Dulu itu ada Sinte yang Packnya tuh dia Apa namanya Bisa jadi berapa linting? Plastik gitu Dia tuh 8 gram itu 250 ribu 250 ribu? Iya Dan lu bisa cari di mana aja Lu bisa cari di pelajar Lu bisa cari di pasar Berarti harganya Beda-beda tipis sama Ngemis dong? Iya Iya kan? Iya, bener-bener Iya kan? Cuman disini kan fenomena Sinte ini Muncul gitu ke permukaan gitu Itu ya karena banyak dipakai sama anak-anak muda ini gitu Dan emang efeknya tuh beda sama ganja Beda Dia lebih kenceng gitu Lebih kenceng maksudnya? Lebih kenceng gimana? Maksudnya tuh lebih kenceng tuh ya gimana ya? Lebih muir gitu lah di Jawa Takma gitu Muir? Iya muir tuh ya apa ya? Lebih Lebih Pembuat Sinte itu Itu pengen menyamakan Si sintetis itu Supaya ada THC-nya THC itu THC itu THC-nya Hidrokanabinol yang dari ganja Gitu Tapi Mereka gak Gak pernah bisa nemuin yang pas gitu Mereka Kalau gak ngikutnya terlalu kenceng Ke otak gitu Si Si bahan bikinan itu Yang mau nyamain THC itu Entah itu terlalu Lemah gitu Jadi gak akan bisa nyamain sama THC Gitu Karena memang beda ya ternyata Karena emang rata-rata orang tuh Pas awal-awal muncul Sinte ini tuh Maka Sinte itu Biar aman Karena kan hukumnya gak ada dulu Dulu tuh Dulu tuh pas awal-awal Sinte keluar itu Orang pada Pada nyintai di samping jalan gitu Di Tongroga gitu Pada jintai Gak bau juga Iya gak bau juga Sampai sekarang juga gak ada Dan Dan simple sih itu Harus gue tekanin juga Simplenya itu Karena Karena cuman Berapa sih? Limah sut Matiin gitu Kan lu udah pusing gitu Sedangkan kalau nyimeng Kan ya udah bau Lu harus So Ya selinting lah mungkin Biar pusing sama gitu Kayak Sinte Cuman gak bisa disamain juga efeknya Karena beda Gitu Beda Biasanya orang Make Sinte itu Buat apa? Buat seneng-seneng kah? Atau gimana? Terutama sih yang gue temuin sih Buat have fun aja sih Sebenarnya sama kayak Pemakaian ganja aja Gitu Gitu Jadi kayak seru-seruan Lagi nongkrong Gitu Pada Bakar kan Itu ada efek halusinasinya gak sih? Ada Ada Efek halusinasi ada Tapi itu tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing sih Sebenarnya Iya Kalau misalnya halusinasi itu Gue pernah nemuin orang Dia nyintai Halunya tuh dia ngeliat dua dimensi Oke Jadi kayak kartun gitu ya? Iya kayak kartun gitu Dia ngeliat kayak apa namanya Kotak segitiga Ya aneh banget kan pokoknya Ada aja gitu orang yang kayak gitu Ada yang betrip Gitu Karena kan emang si Sinte ini bisa Karena yang lagi galau gitu Terus nyintai Nyintai terus dia nangis-nangis Dia kayaknya pacarnya Atau ada permasalahan yang lain gitu Dia nangis-nangis Ada yang kayak gitu Ada yang ngamuk Ada yang betrip yang ngamuk Biasanya yang paling nge-betein tuh Kayak gitu Lalu kayak GFan Terus tiba-tiba ada yang ngamuk Ditongkrong Aneh banget gitu kan Nah pertama Itu Gampang Termasuk dijualnya ya? Dijualnya gampang Karena kan Dia Kalau sekarang ya Gue amatin tuh Sekarang dia dalam bentuk zipan Zipan itu apa? Zip itu apa sih? Klipan gitu Oh zip Nah ya klip zip itu Terus dia kuantitasnya juga Lebih dikit Dan jadi gampang Gampang gitu Buat diperjual belikan Beda sama cimeng-cimeng kan Lu kalau misalnya beli Misalnya berapa Cepai 200 Itu kan masih kelihatan gitu Sedangkan kalau Sinte Ya sekarang lu Bisa belinya Cepai gocap Hitungannya per R R itu apa? R itu ukuran foto Oh R Iya R Jadi ukuran foto itu Nah iya Beda kan Kalau dulu itu per gram Kehitungnya Cuma gue Gue gak tau Kedapet Tiba-tiba Making sini Jadi R Jadi R R itu kan ukuran foto Jadi Nyesuaiin sama zipnya Juga gitu Zip fotonya Nah berarti Yang jual juga Sebenarnya Kan kayak misalnya Gini deh Yang jual Misalnya obat-obatan Kayak dumolid Itu ada online Nah ini ada juga? Ada Online tuh malah Banyak banget Malah banyak banget Makin merebak gitu Kalau yang online itu ya Dan gue amatin disini Kalau dulu itu kan ada mulut ke mulut Jualannya tuh Gak ada yang jualan online tuh dulu Cuman muncul ada Si satu pemain gede ini Yang di Bali Kalau lu pernah denger Nah Dia lah yang nyetok Sinte online gitu Dia yang jualin Dia yang ngetengin gitu Jadi Jadi dia punya Punya kepala lagi Kepalanya turun lagi Ya gitu lah kan Nah sampai ke Bisa di ecer Satu R Gitu Karena kan emang itu yang paling murah Satu R Cepai gocap Dan lu Oke itu bisa jadiin mungkin 10-15 linting Sinte ini Udah gak Kepala ke kontrol tuh Semenjak dia kena Nah Semenjak dia kena Boleh lah disitu Keluar Apa namanya Sinte dengan nama-nama dewa Kan gitu Nama-nama dewa Nah makin kesini Hanuman gitu Ya iya Gitu-gitu Hanuman Ganesa Canesa gitu-gitu Nah Itu masih ada Sinti sekarang Si Hanuman Ganesa Dan kawan-kawannya Sekarang sih Penglihatan gue sih Udah gak ada Malah Malah sekarang Jadi mereknya apa Yang aneh-aneh Oh gitu Iya Udah namanya tuh Udah macem-macem Terakhir lihat Ada namanya rumput laut Itu di Jokole Dimana Dijualnya di Ya di online juga Di marketplace gitu Atau Facebook gitu-gitu IG sih Oh IG Kayaknya kalo di marketplace Udah ditutup Kalo gitu Iya Mungkin Karena kan udah banyak Di report juga Tapi disini tuh Gue mau tetep Penyanyakan itu Emang gara-gara Dia kena tuh Pake perkembangan Yang mana tuh Dan Si Si Sinte ini Udah mulai bikin Kepala-kepala sendiri nih Si yang bikinnya nih Makanya mereka bikin Klan sendiri lah Iya Iya lah orang bikinnya Gak ini kok Gak susah kok Iya Iya kan Iya Bikinnya juga simple kok Pertama Yang pertama kali gue denger ya Cara bikinnya disemprot Terus semur Sampai yang terakhir Gue dapet kabar Dia bikinnya di oven Jadi si bibitnya tuh Di oven Sama si ininya Si tembakaunya Ntar ya udah Udah jadi Sinte tuh Itu cuma tembako Terus disemprot aja kan Gak perlu tembako Susah Iya Cuma tembako biasa Tembako biasa Sama jatat kimia Itu tuh Nah yang Yang bisa ngeaksesin itu Awana tuh Cuma beberapa orang Semenjak dia guna Sekarang malah Ada yang berani Jual bibitnya 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 Bukan Sinte Bukan Sinte lagi Bibitnya Jadi Kan ada juga tuh Yang jualan Sinte Yang buat vaping Oh liquid Liquid Liquidnya itu Bibitnya bukan Iya sama Bibitnya tuh sama Sebenernya Cuman emang beda Cara pakenya aja Kalau liquid itu Mungkin di Extract lagi Di iniin ke Di vap gitu ya Sedangkan Kalau misalnya tembako Ya lu harus ngolah lagi Lu harus ngolah lagi Balik lagi tuh Entah itu di Jemur Di sangrai Atau di oven Nah lu dari 2014 Itu pake Sinte Rutin Gue pakenya sih Nggak rutin Rutin banget sih Gue sih Lebih suka Lagi rame-rame aja Lagi rame-rame Nongkrol Karena Kalau trip sendirian Gue suka juga Aneh gitu Aneh Kayak aneh aja Kayak buat seru-seruan Sebenernya sih Terus lu gak pernah tuh Yang abis Sinte Terus nangis-nangis Gitu Wah gue sih Selama ini sih Gue gak pernah Sampai kayak gitunya Cuman kalau orang-orang lain Gue liat Beberapa emang ada yang kayak gitu Tapi itu cukup Tiga isep gitu Iya Udah cukup Iya Dan dosis orang tuh beda-beda Bang Jadi ada yang Sepuluh sut Masih kuat Ada yang udah tumbang Ada yang muntah-muntah Yang paling umum sih Muntah-muntah sih Kalau bad trip tuh Muntah-muntah Ada beberapa orang Gue gak bilang banyak Ada beberapa orang Yang curhat ke rumah cemara Itu dia Pake Sinte Terus Emang dia tiap hari sih Rutin gitu Terus ketika gak pake lagi Itu kayaknya Kayak ada yang kurang lah Ya ketergantungan lah Pasti Iya Emang Sinte tuh Bikin ketergantungan juga Iya Ketika lu rutin tiap hari Karena gue punya temen juga Yang kayak gitu Katanya badannya tuh Bakal panas dingin Ya gejalanya beda-beda sih Susah tidur Keringetan dingin Malah temen gue ada yang Sampai gak tidur 3 hari Gada-gada dengan Sinte Gada-gada kutus Sinte Iya Makanya ini bahaya banget Sebenernya Kalau rutin dipakai Bahaya Iya Ya kalau gue sih Pendapat gue Ramainya Sinte ini Gara-gara ini aja Sebenernya Gara-gara Ganja dilarang Nah iya Itu bener banget Coba kalau misalnya Ganja gak dilarang Wah Sinte gak akan laku Sinte gak akan laku Iya sebenernya gitu Padahal gue itu beda banget Itu hal yang beda Kecuali kalau lo bahasnya Si Gucit ini Karena ini dia beda sendiri Gucit itu beda Beda Dia itu mengganja Tapi disini satiskan Dan itu emang rame di Amerika itu Jadi disini emang gak masuk Nah menurut lo Anak SD Atau Anak SD lah Itu bisa gak sih Beli Sinte Terus Maka gitu Bisa Bisa banget Bisa banget Bisa banget Yakin lo Yakin Tapi ada gak setau lo yang kayak gitu Ada Ada Anak SD Ada Ada di satu daerah di Jakarta Dimana ya anak dari SD Udah diajarin narkoba Oh Itu emang karena daerahnya Iya Karena-karena Tapi mungkin gak maksud gue Kayak gini kan Suka ada tuh Isu permen narkoba Gitu Banyak Mungkin gak kayak gitu Kayaknya susah ya Kalo sempat gue sih Susah sih Kalo kayak gitu Dan Masa sih Ada Permen yang dimasukin narkotika Gue sih Dan harganya Harganya Bisa dijual gue 50 perak gitu Iya murah Gak mungkin Gak mungkin sih Sinti itu gak mungkin semurah itu Iya gak mungkin Selinting misalnya 1000 perak gitu Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Rugi lah Samsu aja berapa? 2000 Samsu 2000 Terus apa lagi yang lo Mau ceritain soal Sinti ini? Gue sih pengen ceritainnya masalah Sosial budayanya sih Lebih kesana sih Karena ada hal yang Menurut gue Unik Karena Toko-toko online Sinti itu Dia berani Berani masarin Secara gamblang Di media sosial Kalo gak percaya Lo cek aja Di Instagram itu banyak banget Sedangkan Kalo ada Ya maksudnya Bukan Bukan Sinti doang yang dijual online Kayak sabu juga dijual online Ganja dijual online Dan MDMA dan lain-lain Itu dijual online semua Ketamin gitu Tapi Gak ada yang segamblang Sinti Dijualnya Sinti itu tiap hari update Si menu nya Terus malah Ada rapper lokal yang Emang dia tuh Sengaja gitu Bikin lagu Buat ngedish Si toko sebelah Wah Gue bingung Sekaligus Kagum gitu Wah lo berani banget Anjir Di sisi sosial budaya Soal penjualan-penjualannya itu Karena udah banyak yang kena Ya gara-gara Sinti ini Orang sekarang lo di prefer jualan online Dan itu sistemnya Sistemnya mapping Jadi kayak Lo taruh barangnya dimana Misalnya Ntar dikasih Maps nya Ntar dikasih petunjuknya Di foto Di sini Di sini Di sini Ntar lo ambil Gitu Gitu ya Kalo misalnya masalah penjualan Kalo dulu sih Masih mulut ke mulut Pas Pas Namanya masih Tentako Gorilla Nah itu masih Mulut ke mulut Mas udah masuk Nerpotika golongan 1 aja Nah iya udah Orang udah pada pano Semuanya Sama kayak Ganja aja Karena kan Kayak Nama Kimianya Itu kan Aneh-aneh Ada yang AB Strip CH M I N CA Terus ada 5 Fluoro ADB Dan itu bisa berkembang terus Kan sebenarnya Iya Tergantung Jadi Misalnya tahun 2017 Pertama kali yang gue tau Itu Narkotika Masuk narkotika golongan 1 2018 Depkes ngeluarin lagi Dengan tambahan Tambahan Zatnya gitu Itu 2019 juga kayak gitu Itu akan nambah terus Pasti kan Emang Emang keliatan Si fluoro Kalau misalnya buat ini Emang Emang keliatan sih bang Dari Dari apa ya Karena setiap Sintai dari toko A Misalnya sama toko B Itu beda efeknya Oh gitu Beda efeknya bang Ya pastilah Karena gak ada standarnya Kan Iya Kencang-kencang Cuman Cuman Kencangnya ini sama kencang ini Itu beda Gitu Makanya itu sih Masih Apa maksud Akal juga sih Kenapa sih Sintai ini Zatnya beda-beda Gitu ya Karena emang efeknya juga beda Kalo dulu sih Setau gue sih JWH-12 JWH-12 Iya itu Itu pas awal banget JWH-12 Pernah gak Ngisep Kebanyakan Pernah Apa yang terjadi Gue muntah Muntah sih Sudah tuh gue yang paling parah tuh Muntah Nah efeknya berapa lama tuh Kev Kalo Sintai tuh bentar sih Efeknya Paling 15 sampai setengah jam Setengah jam kurang Setengah jam ya Iya Bentar-bentar kok kalo Sintai Nah Kev Gimana caranya pake Biar aman Pertama tuh Yang gue harus tukernin tuh Jangan Jangan gak dicepe Jangan gak dicampur Harus dicampur pokoknya Oh harus dicampur sama tembakau Harus dicampur sama tembakau Karena itu emang saran juga Oh gitu Karena Karena kalo misalnya Emang kenceng banget Kenceng banget Oke Campur ya Ingat Harus dicampur Harus dicampur Terus kalo gue pake juga Jangan banyak-banyak lah Sebenernya Sebenernya Kalo udah dicampur pun Cuma 2 isep 3 isep aja Palingnya Sebenernya Satu sut Tapi dalam juga Gak kerasa Sudah kerasa Jangan lah Jangan Jangan kemakan nafsu lah Lu sudah kosut Jangan Karena itu bahaya Sebenernya Oke Kayaknya Udah dulu ya Prim Cukup dulu Ada yang mau ditambahin gak Cukup sih Gue gitu aja sih Oke Makasih ya Temen-temen Udah Nyaksiin kita Ngobrol-ngobrol Berdua ini Soal Sinte Kita ketemu lagi Di Episode yang beda Dengan topik yang beda Makasih Tengah Tengah Terima kasih.